Intro Meskipun pada kuartal kedua tahun 2021 kondisi pelaku UMKM mulai menunjukkan kenaikan tidak dapat dipungkiri bahwa pelaku UMKM masih harus melakukan gebrakan inovatif untuk menggeser dampak negatif pandemi menjadi lebih positif. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perubahan pada desain kemasan agar lebih menarik dan relevan serta dapat meraih pasar digital baik nasional maupun dunia. Kenyataannya, sebagian besar pelaku UMKM masih menganggap sepele peran kemasan. Banyak di antara mereka yang tidak memperhatikan kemasan produknya sehingga produk tidak memiliki nilai jual lebih di mata konsumen. Melalui kerangka inilah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam hal ini UPT Perpustakaan Proklamatur Bung Hatta mengimplementasikan paradigma kegiatan yang berbasis inklusi sosial mengadakan kegiatan workshop di desain kemasan produk inovatif. Kegiatan ini merupakan salah satu program prioritas nasional layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Workshop di desain kemasan produk inovatif ini dimaksudkan untuk membekali peserta supaya menguasai teknik desain kemasan produk dan bertujuan untuk memberikan ilmu tentang teknik desain kemasan produk yang memiliki nilai komersil serta inovatif. Sebelum pelaksanaan workshop dilakukan technical meeting guna penajaman konsep, penyaman persepsi, dan penyempurnaan teknis pelaksanaan. Menghadirkan para narasumber yang nantinya akan mengisi materi. Kemudian dibuka pendaftaran peserta selama kurang lebih satu bulan. Dari 224 pendaftar, dipilih peserta workshop berjumlah 50 orang. Dari 50 peserta tersebut, 21 di antaranya memiliki produk cemilan, 9 peserta dengan produk minuman, 9 peserta dengan produk rajinan tangan, 4 makanan berat, dan 7 peserta merupakan pekerja lepas desainer grafis. Workshop di desain kemasan produk inovatif sendiri dilaksanakan selama 3 hari. Dari tanggal 7 hingga 9 November 2022 di Grand Ballroom, Grand Royal Denai Hotel, Bukit Tinggi. Hari pertama pelaksanaan workshop, peserta dibekali ilmu tentang dasar desain kemasan oleh Aditya Yoga. Seorang dosen senior dengan pengalaman 15 tahun lebih di Lembaga Seni dan Universitas Terkemuka Indonesia. Berfokus pada branding, desain identitas, desain produk, desain editorial, kreatif berpikir, dan fotografi. Peserta diberikan insight mengenai kemasan yang baik, benar, efektif, dan tentunya inovatif. Pematerian berjalan interaktif dengan diskusi terbuka dengan para peserta. Di sesi selanjutnya, Aditya Yoga memberikan evaluasi dari kemasan produk yang dibawa peserta dengan metode sampling. Feedback dari konsumen juga merupakan kunci utama. Aditya Yoga juga menjelaskan teori keterbacaan desain kemasan dengan metode role-playing, di mana peserta ada yang berperan sebagai produsen dan konsumen, serta saling memberikan feedback satu sama lain. Kesannya untuk workshop pre-desain kemasan ini sangat seru, have fun, pematerianya oke, dan yang pastinya banyak ilmu yang didapat dari sini. Pesan untuk pemateri itu gak ada sih wangisannya. Kayak lebih semoga pemateri itu sukses ke depannya kan, lebih banyak memberikan ilmu-ilmu bermanfaat buat anak-anak seperti kita lah, untuk pelaku UMKM juga. Untuk Bung Hatta, UVT Perpustakaan Bung Hatta, semoga lebih maju, lebih sukses, dan lebih banyak mengadakan workshop-workshop mengenai desain-desain seperti ini. Terima kasih kepada Perpustakaan Bung Hatta yang telah memfasilitasi pelatihan redesign kemasan hari ini, dan saya sangat merasa puas. Saya sangat senang karena banyak sekali materi dan ilmu yang saya dapat hari ini, dan saya juga banyak memperbaiki produk dan kemasan, membuat label saya bagaimana lebih baik lagi, lebih bagus lagi, supaya bisa dipasarkan dengan lebih banyak lagi, dan tentu saja menghasilkan income yang lebih baik lagi. Dan harapan saya semoga untuk selanjutnya Pustaka Bung Hatta bisa mengadakan acara seperti ini lagi, sehingga bisa memotivasi pengusaha-pengusaha kecil seperti UMKM, terutama yang ada di Sumatera Barat, dan agam pada khususnya. Pertama, mengenai penyelenggaraannya, buat saya penyelenggaraannya sangat baik, dengan animal segitu tingginya dan produk-produk yang kita bisa lihat di sini, acara ini sangat bagus sekali. Dan saya sangat berharap ke depannya, apa yang mereka dapatkan di hari ini, itu bisa jadi modal untuk ke depannya, untuk mereka start, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu di redesign, dan inovasi apa sih yang akan ditemukan lagi, itu yang saya harapkan. Acara sendiri seru, saya sendiri sangat menikmati, interaksinya buat saya hidup sekali, overall sih saya puas sekali dengan workshopnya, semoga teman-teman yang gitu juga bisa mendapatkan sesuatu dari materi saya. gitu sih, thank you. Raymond Lee, seorang desainer kemasan dan founder Lee Design Associate and Pack Me Up, memberikan materi pada hari kedua pelaksanaan workshop. Sebagai seorang desainer kemasan, tentunya Raymond memiliki pengetahuan luas untuk mendesain sebuah kemasan yang impactful. Raymond menyampaikan materinya yang berjudul strategi desain kemasan yang inovatif dan menjual untuk produk UMKM. Raymond menjelaskan, bahwa desain kemasan merupakan salah satu bentuk komunikasi secara visual, antara produsen atau produk dengan konsumen. Maka dari itu, diperlukan beberapa tahapan fundamental, mulai dari brainstorming, hingga eksekusi untuk mendapatkan desain kemasan yang inovatif. Di sesi kedua, Raymond melakukan demo secara langsung mendesain sebuah kemasan, yang diambil dari hasil brainstorming para peserta. Peserta kemudian mengikuti tahapan demi tahapan yang didemokan langsung oleh Raymond. Setelahnya, peserta diberikan tugas untuk membuat dari desain kemasan produknya masing-masing. Saya sangat senang pada hari ini, karena mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terutama tentang kemasan yang akan mengembangkan UMKM saya, agar lebih menarik di mata konsumen, dan agar bisa menjadi nilai tambah untuk produk saya. Pesan saya untuk Perpustakaan Bung Hatta, yaitu, semoga sukses selalu untuk Perpustakaan Bung Hatta, dan semoga sering memberikan acara agar bisa membagi ilmu yang bermanfaat, agar bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan. Terima kasih. Saya rasa workshop-workshop atau kegiatan seperti ini sangat bermanfaat untuk di bidang desainnya sendiri, maupun UMKM-nya sendiri agar lebih maju. Dengan kegiatan ini, saya berharap UMKM Sumatera Barat bisa lebih inovatif lagi, lebih keren lagi, karena ada ilmu-ilmu yang diberikan terus menurus oleh Perpustakaan Bung Hatta untuk masyarakatnya. Saya harap Perpustakaan Bung Hatta bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang lebih keren lagi, seperti hari ini, dan bisa terus memberikan kontribusi serta ilmunya kepada UMKM Sumatera Barat. Terima kasih Perpustakaan Bung Hatta. Salam generasi Bung Hatta. Terima kasih untuk Panitia yang mengundang saya menjadi narasumber di acara ini. Saya sangat senang, bersemangat, dan saya harap acara ini bisa terus rutin dilakukan, dan benar-benar bisa mendapatkan, membawa manfaat buat para UMKM, karena ini berkesinambungan selama tiga hari, pemateri yang memberikan benar-benar bawa dampak buat pelaku UMKM. Terima kasih. Hari ketiga sekaligus hari terakhir, pelaksanaan workshop diisi oleh Rian Angkawijaya, seorang pengusaha muda dan founder sekaligus CEO PT Rambut Nenek Indonesia, Snezi Boom. Cemilan manis tradisional yang dimodernisasi oleh Rian, memiliki kemasan yang bukan saja menarik, namun juga inovatif, karena bisa dimanfaatkan kembali untuk beragam kebutuhan. Ini mengatarkan Rian memberikan materi berjudul efektivitas desain kemasan dan impact desain kemasan ke pasar. Rian juga membekali peserta tentang bagaimana mengelola bisnis yang baik dan memiliki goals yang pasti. Di selingi gaya jenaka dan diskusi seru, Rian mengajak peserta untuk melakukan bisnis breakdown dengan metode Teamwork Challenge. Masing-masing tim memainkan perannya sebagai satu kesatuan tim perusahaan yang baru memulai bisnis dan mempresentasikan bisnisnya di hadapan peserta lain untuk sama-sama belajar tentang proses menciptakan dan mengembangkan sebuah produk. Masing-masing tim memainkan perannya sebagai satu kesatuan tim perusahaan yang baru memulai bisnis dan mempresentasikan bisnisnya di hadapan peserta lain untuk sama-sama belajar tentang proses menciptakan dan mengembangkan sebuah produk. Kegiatan workshop kemudian dilanjutkan dengan pengumuman peserta dengan tugas re-design kemasan terbaik. Kemudian secara resmi ditutup oleh koordinator layanan informasi dan kerjasama perpustakaan Mainria, Esos, M.I.K.O.M. Halo teman-teman semuanya, jadi kenalin nama aku Ulan, salah satu dari peserta workshop re-design kemasan produk yang inovatif yang diadakan oleh Pustaka Bong Hatta. Menurut saya kegiatan kali ini sangat menyenangkan, karena selain kita dapat ilmu baru tentang bagaimana sih membuat desain produk yang menarik, kegiatannya juga sangat interaktif. Kita juga diberikan waktu dan peluang untuk berdiskusi sama teman-teman yang lainnya. Kita juga berikan kesempatan untuk presentasi di depan dan bahkan nggak cuma itu, kita juga dikasih kayak reward dan hadiah ketika kita berhasil menciptakan hasil dari desain yang telah kita kerjakan sesuai dari apa yang telah kita pelajari. Nah pesan saya, mungkin kesannya lagi ya pesan ke depannya, harapannya semoga kegiatan ini akan selalu berlanjut, karena ini benar-benar sangat berdampak dan sangat bermanfaat bagi UMKM khususnya. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Tio dari Parship. Hari ini adalah hari ketiga workshop redesain kemasan yang diselenggarakan oleh UPT Perpustakaan Bung Hatta, programator Bung Hatta. Alhamdulillah acaranya seru sampai hari ketiga ini, kita dilakukan tidak hanya materi saja, cuma juga ada tantangan, challenge dari pemateri, di mana pemateri hari ini adalah Mas Rian Angkawijaya, owner Senezi Bum. Selain kita debat materi, mindset, insight, dan lainnya, kita juga ditantang untuk membuat satu produk, rebranding produk itu gak lamai. Tentunya saya berterima kasih sekali kepada pemateri, maupun pelaksana, penelitia, dan tim semuanya. Saya berharap program-program, workshop, seminar, dan lainnya terus diadakan, tidak hanya putus di hari ini saja, tapi sifatnya sustainable atau berkelanjutan. Terima kasih, saya Tio dari Parship. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Angkawijaya, founder dari PT Rambut Nene Indonesia, Senezi Bum, sekaligus sebagai narasumber di hari ketiga ini. Kesan saya di acara ini adalah, ini acara yang sangat luar biasa, lagi-lagi salut untuk UPT Perpustakaan Bung Hatta, dan pesertanya juga luar biasa sih di sesi workshop kali ini, karena memang sudah terkurasi ya semuanya. Jadi memang yang ikut itu sudah yang benar-benar niat di sisi lain. Dan seru lah, kita tadi bikin game, bikin challenge, dan semoga workshop di desain kemasan ini bisa diterapkan oleh teman-teman semua, UMKM, mahasiswa, maupun juga seorang freelance designer yang ada di luar sana, yang tadi spesialnya untuk yang tadi ikut event ini. Oke, sukses selalu teman-teman semuanya, sukses juga untuk UPT Perpustakaan Bung Hatta, dan terima kasih atas kesempatannya, see you in the next event. Workshop Redesign Kemasan Produk Inovatif yang merupakan rangkaian program prioritas nasional, layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial ini bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan kepada pemilik UMKM, dan juga pekerja lepas designer grafis untuk dapat berinovasi mendesain kembali kemasan produk yang sudah ada agar lebih inovatif dan pastinya meningkatkan nilai jual. Perangkat dari melemahnya perekonomian pasca pandemi, diharapkan setelah mengikuti workshop ini para peserta dapat mengimplementasikan ilmunya agar secara bertahap dapat turut andil dalam meningkatkan dan memperkuat kembali perekonomian bangsa. Peserta sendiri beragam, dari usia hingga jenis produk yang ingin dikembangkan kemasannya. Berjumlah 50 orang yang diseleksi melalui portofolionya dari total 224 pendaftar. Narasumber yang dihadirkan pun tidak rangung-rangung, mulai dari ahli desain produk hingga pebisnis internasional. Semoga ilmu yang diberikan melalui workshop ini dapat benar-benar diterapkan dan memberikan manfaat, tidak hanya untuk individu peserta, tapi juga lingkungan sekitarnya. Berangkat dari melemahnya perekonomian bangsa pasca pandemi diharapkan melalui workshop ini para peserta yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM agar turut andil dalam membangkitkan kembali perekonomian bangsa secara bertahap. Melalui langkah kecil yang dilakukan secara bersama dan berkesinambungan, bukan tidak mungkin jika bangsa kita dapat menjadi salah satu raksasa perekonomian dunia dan memberikan kesejahteraan merata pada rakyatnya. Sebijak kata sang proklamator Hatta, anak muda boleh pandai beretorika, tapi juga harus sadar untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita.